Wah ini ponsi, gak semua dianu ponsi ya Semua itu ya memang ada, mungkin ada unsur ponsinya ada Mungkin ya, saya gak tau ya Tapi kalau dari sisi legalitas Segmen mereka itu adalah menengah ke bawah Kemudian desa-desa, daerah-daerah Dimana membawanya dengan Oke kembali lagi ke channel Roy Sakti Sekarang kita membahas lagi masalah Kemarin itu sempat ada Dengar-dengar PT Best Sekarang saya mau tanya ke Pak Roy ini Pak Roy Pak Roy pernah dengar PT Best Pak? PT Best PT Best kan dengar-dengar followernya Pak Roy juga ya Yang berhubungan sama Eko Racing PT Best Itu MLM Kemudian foundernya itu Serangannya Flexan Flexing Kenal aku, temenku itu Halo Bro Terus ada sama Randu itu juga Temenku juga itu ya Dan itu kalau Flexing-Flexing itu kan Ferrari apa segala gitu kan Motor-motor itu ya Akhirnya gue bahas NT ya Banyak yang, kan banyak yang kandung saya Pak Rian Wah ini ponsi berbalut agama Jadi temen-temen ya Walaupun temen ya Ya bahas ya bahas A ya A Jelek ya jelek Bagus ya bagus Ya sepoknya begitu ya Nah Ini pertama kali saya akan membahas tentang yang namanya PT Best Mungkin kita mengenalnya Eko Racing Eko Racing Dia ini adalah MLM Yang memang metode penjualannya itu dengan menggunakan cara flexing Dari Bosnya itu memang flexing-flexing Itu cara mereka untuk Merak Merikrut Orang untuk bergabung di PT Best Nah pertanyaannya apakah PT Best itu skema ponsi Ya Ada mungkin unsur ponsinya Ya mungkin ada unsur ponsinya Tapi kalau berdasarkan pengacu legalitas Yang berlaku di Indonesia Ya PT Best itu Jadi ibarat kata gini loh ya Batas Misalnya kan kita antara batas yang legal dan ilegal Ya Ya ada yang legal dan ilegal Ibarat kata PT Best itu mepet Mepet di pinggiran Tapi masih legal Masih legal Masih legal Tapi memang mepet di pinggiran gitu ya Sudah Pertanyaannya apakah ada unsur ponsinya bisa jadi Ya bisa jadi Karena kan MLM juga seperti itu Ya Nah Kenapa? Karena satu teman-teman Ya PT Best itu dia menjual produk Produknya ya itu salah satunya adalah Eco Racing Kemudian ada juga pupuk Gak tau macem-macem lah Intinya Ada produk disitu Ya Dan mereka jual beli produknya Artinya ya Ya itu MLM gitu loh teman-teman Terlepas Cara promosinya Ya Cara market Kemudian membernya Untuk ngajak member itu Menyebalkan Ya Saya bilang ya Member-member PT Best itu Kalau prospek orang itu Menyebalkan Ya Gimana? Menyebalkannya gimana? Bagi bawa-bawa agama lah Kemudian apa Kemudian kalau Yeskas MLM lah Kamu kalau di prospek MLM Biasanya Mangkal gak sih? Ya Ya begitu ya Kamu ini Terlepas dari itu ya Menyebalkan seneng Gak seneng Gak seneng Tapi Harus diakuin bahwa Dari sisi legalitas Ya dia masih legal sih Masih legal Ya Nah pertanyaannya Apakah akan Skem PT Best itu? Ya Jadi kalau Skemnya MLM itu beda Dengan skamnya Money Game ya teman-teman ya Kalau Money Game kan Uang Anda hilang Ya Skemnya Kalau Money Game kayak contoh Robot trading apa segala itu kan Uang yang ditaruh di situ Ya Uang taruh Ya Nah tapi kalau PT Best itu kan Kamu beli produk Beli produk Kita yang Kemudian kamu kan jualkan Ya Jadi skamnya PT Best itu adalah Kamu beli produk Kamu gak bisa jual Ya itu skam Skamnya Ya Tapi pertanyaannya Apakah kalau kamu beli produk Kemudian gak bisa jual Kemudian itu perbuatan pidana Enggak Salamu dewe Terlepas Ya kan Terlepas mungkin Produknya kualitasnya bagus Atau jelek Aku gak ngerti Silahkan cari-cari sendiri Tapi kan memang Di dalam dunia MLM Ya Orang kalau jualan MLM Memang antara harga Harga HPP Sama harga jual Itu kan selisihnya tinggi Tuh Berkata kamu dengan modal 10 ribu Kamu harus jual 100 ribu Ya Karena apa Yang sekitar ada 50-60% Itu kan digunakan untuk membayar Komisi dari para marketing Kemudian mereka memberikan Hadiah mobil Ya kan Kemudian testimoni Ya Saya dulu seorang sapam Oh yes Ya kan Tapi sekarang Saya punya mobil mewah Wah ya Ya uang dari mana Ya karena jualan barang yang HPP nya rendah Dijual lagi tinggi Itu memang cara kerja MLM Ya Tapi Apakah masih legal Masih legal Masih legal Jadi ya Ya it's okay Masalah orang yang nyefleksin nyebelin Ya memang gitu loh Ya memang Tapi ya Itu cara mereka cari duit Dan selama masih legal Ya bodo amat gitu loh Ya istilahnya supaya laku gitu Pak ya Iya Nah masalah Lu suka apa gak suka Ya sudah Makanya kan ada beberapa teman-teman Yang juga Wah ini ponzi Gak semua dianu ponzi Ya Semua itu ya memang ada Mungkin ada unsur ponzi nya ada Mungkin ya Saya gak tau ya Tapi kalau Dari sisi legalitas Ya legal Legal Punya asosiasi Ya Dan kemudian akannya jelas Jual beli produk Dan barangnya ada Barangnya ada Nah masalah barangnya itu Harga modal 10 ribu Dijual 200 ribu Kan ya gak tau Ya Lah kamu kok beli Ini podo aja Nah Ya itu Kembali ke yang Kembali ke Anda Kembali ke kita Nah Cuman memang ya Gaya-gaya orang mereka itu kan Mereka itu membawa Memang segmen mereka itu Adalah menengah ke bawah Kemudian desa-desa Daerah-daerah Dimana Membawanya dengan Balutan agama Oh Anti riba Kalau promonya itu Aku mau kaya dengan Anti riba Jadi sebenarnya mereka itu musuh Kita itu kan riba Ya kan Utang ya kan Lawan Pak Roy ya Lawan Pak Roy Enggak lah temen lah Gak masalah lah ya Ya tapi Ya itu Cara mereka selama tidak melanggar Kita gak bisa ngomong Ya Misalnya ada Ormas nih Misalnya Ormas nih Kita gak suka Nah tapi kan selama tidak melanggar Hukum ya sudah gitu loh Ya Emang kalau kita gak suka Mereka harus masuk penjara Kan ya juga kaya gitu Ya betul Pak Kecuali kita Kim Jong Un Oh gak suka Masuk Oh Lah pokoknya Negeri Bapakmu Nah kita harus menghargai Perbedaan itu Ya Kalau memang di Paksa-paksa ya Setolak lah Gitu lah Kalau memang kamu gak suka ya Tapi kalau kamu bisa merasa menjalankan produknya Bisa jualan Ya silahkan Bisa sukses Istilahnya bisa sukses Karena gini loh MLM itu ya Senyebel-nyebelinya Ya Salah satu Salah satu Kelebihan orang Kalau lu sudah lulusan MLM Tau gak apa Apa itu Urat malunya putus Suruh jualan apapun bisa Gitu loh Ya itu Kita bisa mengambil Sisi positifnya disitu Gitu loh Ya Karena mereka kebiasaan Jual barang yang sebenarnya Put on put Ya kan Harga Ya lu bayangin aja Harga modal Rp10.000 dijual Rp100.000 Rp200.000 ya Laku Laku ya pinter yang todolan Gitu loh teman-teman Ya kita hargain itunya Ya Tapi kalau kita berbicara Apakah ini ponsi Bukan Mungkin ada Ya unsurnya ada Masih mungkin ada Mungkin ada Tapi masih tetap dalam koridor Legalitas mepet dikit Ya Nah Kecuali gak tau Nanti kan PTB Mau ngeluarin robot trading Lah Itu yang bahaya Nanti anda akan berhadapan dengan saya Lagi Hajar Nah tapi kalau sekarang Enggak lah Saya masih tetap berteman Ya Sama Fabri Bukan masalah itu teman saya Kemudian saya bahas Kayak gini Enggak loh Ini kita ngomong fair-fairan aja Ya karena ada berita Seperti itu Ada Fabri Adiknya sama si Randu itu kan Ya 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 fair-fair aja Walaupun saya lihat Kadang-kadang kalau Flexan-flexan Nyebelin juga gitu kan Tapi Ya selama masih bisa Dipertanggung jawabkan Dan negal Ya sudah lah Ya tergantung kita ya Oke Jadi semoga ini bisa bermanfaat Sekali lagi teman-teman Saya tidak ada hubungan Apapun Ya yang jelek Gue bilang jelek Bagus gue bilang bagus Legal gue bilang legal Ilegal juga ilegal Oke Semoga bermanfaat Sampai ketemu lagi di channel Roy Sakti Sampai ketemu 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 di channel Roy Sakti